Pondok Pesantren atau Pondok Pesantren atau Pondok Pesantren Al-Ubaidah Gertosono mengundang Polres Nganjuk pada Rabu 23 Februari. Kedatangan mereka untuk memberi pemahaman mengenai keamanan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas kepada para calon jurudakwah LDI yang akan diterjunkan di tengah-tengah masyarakat. Pengesup Pondok Pesantren Al-Ubaidah Gertosono mengatakan wawasan Kamtipmas ini menjadi bekal para Mubalik dan Mubalikot. Dalam kesempatan itu, Polres Nganjuk diwakili Kaor Bin Ob Bin Mas Polres Nganjuk, Ibda Dwi Purnomo. Ia mengatakan pembekalan Kamtipmas sebagai pelengkap bekal agama yang dibawa Santri Pond Pesantren Al-Ubaidah agar memahami pentingnya menjaga Kamtipmas. Ia berpesan agar para jurudakwah yang turun ke masyarakat juga harus mengajarkan cinta tanah air dan bangsa, toleransi umat beragama, serta berkotong royong. Menurutnya, tidak ada ajaran agama yang mengajarkan merusak atau ketidakbaikan. Kita mengharap, terutama bagi rekan-rekan yang Mubalik-Mubalikot atau Budaidah, untuk memberikan penjelasan atau penerangan kepada masyarakat, yang jelas bagaimana supaya tercipta Kamtipmas yang kondusif, terutama untuk menangkal paham radikal. Ia juga mengingatkan jurudakwah harus berperan aktif dalam membangun rasa aman atau keamanan. Keamanan bisa membuat seseorang merasa nyaman, terlindungi dari ancaman psikologis maupun ancaman fisik. Selain itu, dengan Kamtipmas yang terjaga, ibadah bisa di mana saja dan kapan saja. Terima kasih telah menonton!